mesin TB don't drop gak pake filter tapi off-road faktor doang udah ya kode 12 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo itu people baik lagi sama gue SW apa kabar kalian semua yang sudah menonton video ini semoga kalian baik-baik saja sehat selalu dimanapun kalian berada ini adalah motor irox 300cc gue si Netflix ini bakalan gue bongkar mesinnya setelah kemarin dibawa touring ratusan kilometer ke Lampung nah ini gue mau bongkar karena ada masalah jadi blok ini blok mesinnya si Netflix itu sebenernya ada kebocoran air radiator cuman gak parah karena dia tuh kan gak ada jalur air radiatornya emang ke head cuman di bloknya itu antara si blok dengan si linernya itu ada celah kecil banget gitu jadi untuk blok yang bikinan kayak gini itu masih ada potensi bocor guys dari antara blok sama linernya nanti gue tunjukin deh soalnya si vektor juga waktu itu sama kayak gini cuman vektor udah dikasih nut sedangkan yang blok ini belum jadi waktu itu gue males gitu kan kalau misalnya diboku tukang bubut lagi udah langsung pasang aja lah ternyata jadi masalah sampai sekarang guys gitu nah untuk banda-bandanya yang mau dipasang ini udah gue siapin nih guys jadi disini ada sensor ckp ini yang kemarin rusak nih kalau misalnya motor kalian susah di starter terus timbul kode 12 tapi kabel spoolnya gak kebakar itu bisa dipastikan sensor ckp nya rusak terus ini ada packing bisa dilihat ini packing tembaga guys ini pengganti packing yang lamanya nanti kan kita bakalan buka headnya terus kita ganti packing ini terus ini ada ring share merk RIK ini ukuran 73 sesuai dengan piston yang gue pake terus ada karbo cleaner buat bersihin mesin terus ada busi nah selain motor gue yang bakalan dibongkar dan di cek kondisi mesinnya vektor juga dibongkar nih guys mesinnya tuh bisa dilihat tuh nah untuk vektor ini aman guys mesinnya 100 bukan 100% 1000% aman ya lo mbak aman jaya aman jaya gak ada masalah nah cuman si vektor ini dia dicopot gara-gara ulum itu kalau dipake harian buat kerja gak sanggup guys bensina ya lo mbak nah katanya kalau kerja itu bisa gocap guys 2 hari bensina karena macet-macetan guys jadi mesin-mesin kayak gini tuh kalau buat touring irit guys karena gasnya dikit aja mesin udah jalannya larinya kenceng banget motor rasionya berat rollernya berat larinya cepet gitu nah kalau macet beda cerita guys kalau macet-macetan gasnya naik turun naik turun ya abis bensina injektornya aja 250 cc ini standar gak bang? standar standar apaan? standar ngeyel standar ngeyel ini tbnya gue masih standar nih tuh guys jadi faktor kalau misalnya kalian ketemu nih di jalan kalau misalnya ulum lagi balik gawe balap aja guys soalnya mesinnya standar kabelnya sekarung oke guys jadi seperti ini nih yang gue maksud nih bisa kita lihat disini ada item-item nih sedangkan bagian lainnya tuh gak ada ya nah ini karena ada gas dari ruang bakar yang nyebrang guys nyebrangnya kemana nyebrangnya tuh kesini nih jadi ini disela-sela antara besi besi liner sama aluminium silinder bloknya ini ada celah sedikit banget nih tuh misalnya kalian lihat jadi ini ada celah guys dan celah ini kalau misalnya kita ikutin itu bakalan mengarah langsung ke jalur air radiator yang nepelnya tuh ada disini dan disini untuk bloknya sih masih aman masih aman banget tuh gak ada baret sama sekali karena ini kan emang suaranya juga masih halus jadi ini bakal gue ganti ring sehernya aja ini nanti kita ganti ring sehernya ukuran 73mm nah terus abis itu jangan lupa nih yang kemarin gue males ketukang bubut ini dibikin nut nih dibikin nut jadi nutnya itu 0,1mm bagian besinya ini lebih nongol kalau misalnya ada tekanan dari dalam ruang bakar disini juga bakalan nahan sih nutnya karena dia neken packing nih oke guys jadi ini sehariannya udah dipasangin ring yang baru tuh jadi ring yang baru ini gue buat gapnya 0,2mm ya guys ini udah dibersihin semprot-semprot doang tadi jadi nanti tinggal pasang lagi aja dah headnya jadi PRnya tinggal di nut dulu bloknya udah kayaknya gue tinggal dulu mesinnya sampai besok oke guys jadi ini udah dibuat nut dan juga dipapas ini bloknya nah ini yang kemarin gue bilang nutnya tuh jadi disini udah ada nut 0,1mm guys jadi ini kalau misalnya kita raba pake kuku ini mentok nah terus disini gue papas sebanyak 0,6mm jadi diatas ini kan tadi 0,2mm 0,1mm buat ngeratain 0,1mm buat bikin nut bawahnya ini 0,6mm nih tadi nih bekas dari tukang bubut ini tujuannya biar gue bisa pasang paking kertas guys nih jadi ini gue bikin sendiri tuh paking kertasnya karena kan karena kan ini bentuknya beda sendiri ya dari blok-blok yang lain hanya ini ntar kita bikin sendiri pakingnya pake kertas terus tinggal kita pukul-pukul aja kayak gini nih tuh buat ngebentuk bingetuk 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton